Semua pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan Pornok Aksi di salah satu RHU di Surabaya, kami dari DPRD, khususnya Prakti PKS, minta semua aparat Pemkot jangan kecolongan lagi. Segera melakukan surat peringatan ke semua penyelenggara RHU agar jangan lagi ada pelanggaran, baik pelanggaran perda pariwisata maupun pelanggaran Undang-Undang Peraturan Pornok Aksi yang lain, khususnya Undang-Undang Pornokrafi dan Pornok Aksi karena demi menyelamatkan warga Surabaya. Khususnya yang izinnya mati, izinnya belum diperpanjang atau memang salah peruntukan dan salah penggunaan, termasuk melanggar Undang-Undang seperti kemarin yang dihakili itu, tentu jangan sampai kecolongan lagi, jangan sampai ada penindakan baru kita kayak pemadam kebakaran. Jumlah RHU kita yang sangat banyak ini tentu membutuhkan kerjasama antara di Separta, Sampol BP, aparat perusahaan dan samadang untuk segera menginventarisasi. Jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi di lain tempat.